Pemirsa, 21 nama diakui sudah dikantongi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Anies Mohaimin atau Amin. Salah satunya yang disebut-sebut sejumlah nama tokoh perempuan diantaranya Kofifah Indar Parawansa. Bahkan, nama Veronika Tan, mantan istri Ahok atau Basuki Caya Purnama. Akankah Timnas Pemenangan Amin sesuai dengan semangat yang disampaikan mengusung politik kebenekaan? Bahkan, akankah tokoh perempuan yang akan memimpin Timnas Amin? Kita langsung diskusikan bersama Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa PKB, Siti Mukaroma. Selamat siang, Bu Siti, atau lebih akrab dipanggil Bu Erma. Selamat siang, Mas Iqbal. Selamat siang semuanya. Ya, Bu Erma, saya ingin konfirmasi. Benarkah nama-nama tokoh perempuan yang beredar di media ini akan masuk dalam Timnas Pemenangan Amin? Saya sebutkan yang beredar ini ada Kofifah Indar Parawansa, Nacwa Shihab, sampai Veronika Tan, Bu Erma. Mungkin saja sih, Mas Iqbal, karena buat kita, tim dari Koalisi Perubahan ini, bahwa menempatkan pemenangan di sini adalah pemenangan bersama. Maka di situ ada teman-teman perempuan, tentunya itu menjadi harapan bagi kami dari perempuan-perempuan yang ada di PKB. Tapi bahwa kemudian tentang nama, tentunya akan menjadi kajian yang detail dari tim pemenangan, terutama yang ada di DPP. Baik itu di PKB, maupun di Partai Koalisi, dan tentunya beliau-beliau akan berembuk secara detail, secara matang, dengan segala pertimbangan yang kita harapkan bahwa, karena ini istilahnya adalah tim pemenangan, maka tentunya adalah harus memenuhi standar-standar untuk bagaimana kerja dan perjuangan tim Amin ini untuk menang. Itu seperti itu, Mas Iqbal. Baik, harus memenuhi standar ya Bu Erma kemudian, kalau menurut kajian dari teman-teman perempuan bangsa PKB ini. Nama-nama siapa saja Bu Erma? Tokoh perempuan yang sudah hampir pasti masuk dalam tim Nas Pemenangan Amin? Ya, sampai saat ini secara detail buat suaranya kita belum bisa menyampaikan, tapi bahwa setidaknya gambarannya ada daftar nama dari yang tadi disampaikan, 21 sekitar separuhnya adalah perempuan. Saya pikir itu adalah bagian dari bentuk, apa namanya, bahwa ketika koalisi perubahan ini adalah mengakomodir semua, di sini peserta pemilu adalah perempuan dan laki-laki, maka tentunya itu menjadi pertimbangan yang kuat. Tentang nama, tentunya kita akan menunggu putusan dan juga finishing dari tim yang memang khusus menggodok untuk siapa nama-nama yang tepat untuk menjadi tim Pemenangan ini. Baik, menggodok nama-nama yang tepat. Nah, salah satu yang sering disebut-sebut adalah Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Nanti kami akan tanyakan lebih lanjut, Bu, bagaimana dengan kans Ibu Kofifah Indar Parawansa? Namun, kami harus cedat terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Metro Siang, kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Metro Siang, Pemerintah, saya ingin kembali ke Bu Erma. Bu Erma, oke, masih belum bersedia untuk memberikan bocoran ya, tapi ada salah satu nama nih, Bu, yang cukup sering disebut-sebut. Melihat rekam jejak dan lain-lain, ini adalah Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Seberapa besar bukan Ibu Kofifah ini untuk menjadi Kapten Timnas Pemenangan Amin? Kalau kami di teman-teman perempuan, terutama teman-teman perempuan bangsa, yang kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan forum, di mana FGD yang kemarin kita lakukan itu adalah bagaimana kita mencoba merumuskan tentang kebijakan kesetaraan gender, bagaimana bahwa kita, para perempuan, bisa bergerak untuk Indonesia yang lebih baik. Itu kita lebih fokus kepada tema-tema, tema-tema yang kita ingin kita usung, dan kita ingin sampaikan kepada tim pemenangan nanti, dan juga tentunya akan menjadi bagian dari komitmen dari cawapres-cawapres kita. Jadi kita lebih fokus kepada pembahasan tentang materi, input yang kita coba gali dari para aktivis, dari para pakar, yang nantinya akan kita coba resumkan, atau kita coba jadikan sebagai input buat teman-teman tim. Jadi sesungguhnya kita itu belum ngobrol atau belum membahas tentang nama, terutama pada pertemuan kemarin. Kita lebih pada membahas tentang materi seperti misalnya... Fokus kepada tema ya Bu, jadi nama belum diumumkan. Ya, pada tema, kayak misalnya... Tapi ibarat timnas ini kan sudah siap mau bertanding nih Bu, pendaftaran sudah semakin dekat. Kenapa? Jadi kapan Bu, ada targetnya tidak kapan nama kapten timnas pemenangan amin ini akan diumumkan? Kalau secara timnas pemenangan akan diumumkan, tentu yang lebih tahu adalah tim utama di dalam pemenangan amin ini ya. Tapi bahwa kami, teman-teman perempuan, khususnya kita dari perempuan bangsa yang juga menggawangi bersama-sama dengan para teman-teman perempuan PKB, itu lebih pada hari ini kita membahas dulu tentang masukan-masukan sisi-sisi perjuangan-perjuangan yang harus kita sampaikan dan menjadi perjuangan bersama di koalisi ini, terutama untuk amin. Itu berkaitan dengan hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan. Entah itu tentang bidang politik, bidang pendidikan, kesehatan, kemudian keagamaan, ekonomi, dan juga bidang kubur. Baik, Bu Erma, kita nantikan ya. Belum akan dimana. Belum pada bicara tentang tim. Bu Erma, terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Ibu Siti Mukaroma dari PKB. Sama-sama, Mas Iqbal. Terima kasih juga. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.